Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa, apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersumpahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu dengerin ini, selalu dalam keadaan baik dan selalu sehat. Itu di boldline ya, Iben. Ya, amin Mbak Bex. Semoga kita sehat semua ya. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan membahas terkait menjadi pembela hak asasi manusia. Wow, kayak superhero nih memperkenalkannya. Keren banget. Siapa nih nanti tamu kita? Nah, tamu Ruang Tanggap Rasa kita kali ini adalah Andi Mutakin. Jangan kemana-mana ya. Tunggu kabar kita selanjutnya. Tamu Ruang Tanggap Rasa kita kali ini adalah Andi Mutakin. Dia saat ini bekerja di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat sebagai Deputi Direktur. Ya, gimana kabarnya ini, Bang Andi? Kabar baik Mas Iben. Apa kabarnya Mas Iben? Baik Mas Andi. Ya, kesibukannya saat ini lagi apa ya? Elsam sedang mengadvokasi beberapa kebijakan. Kemudian kita sedang juga mengadakan beberapa dialog-dialog terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Kemudian juga hak atas privasi yang sekarang lagi ada prosesnya di DPR ya. Begitu Mas Iben. Terima kasih, Bang Andi. Nah, kali ini kita kan memang akan bicara soal Human Rights Defender ya. Atau yang biasa kita kenal itu Pembelah HAM. Nah, untuk episode kali ini, Happy Human mungkin ingin mengetahui. Sebenarnya siapa aja ini yang bisa disebut sebagai Pembelah HAM. Kriterianya itu seperti apa ya kira-kiranya? Oke. Ini tema menarik ya. Jadi, kalau bicara soal siapa aja sih yang disebut sebagai Pembelah Hakasi Manusia. sebenarnya kalau dilihat di regulasi atau definisi yang diberikan di Perundang-Undang Indonesia itu sebenarnya belum ada secara khusus gitu Mas Iben ya. Apa atau siapa yang disebut sebagai Pembelah Hakasi Manusia. Tapi sebenarnya karena ini merupakan term yang akrab di dunia Hakasi Manusia. Jadi sebenarnya kita bisa merujuk kepada instrumen internasional pertama. Satu instrumen utama dari Pembelah Hakasi Manusia ini kita bisa lihat di, ini sudah di bahasa Indonesia kan ya kira-kira deklarasinya ya. Itu adalah deklarasi tentang hak dan tanggung jawab individu, kelompok, dan organ masyarakat untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia yang universal serta kebebasan dasar. Nah ini baru disebut sebagai, ini deklarasinya disahkan di 9 Desember 1998 oleh PBB. Nah kemudian disebut secara akrab kita sebutnya sebagai deklarasi pembelaham. Nah kalau merujuk ini gitu ya Mas Iben, siapapun sebenarnya itu bisa dikatakan sebagai pembelaham, individu, ataupun organisasi, asosiasi, gitu, yang memajukan, memperjuangkan perlindungan dan pembunuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar gitu. Nah kemudian di deklarasi ini juga disebut pembatasannya atau kriterianya, ada yang mereka sebut sebagai aktivitas ini dilakukan secara damai dan juga orang yang melakukan itu harus menerima hak asasi manusia secara universal. Nah itulah yang akhirnya mungkin kita bisa adopsi sebagai siapa sih pembelaham itu. Nah kalau di instrumen nasional diturunkan ya, itu sebenarnya sudah ada juga di undang-undang dasar. Meskipun saya bilang tadi, dia tidak secara khusus sebut siapa sih pembelaham, tapi rumusannya kira-kira itu. Nah diturunkan lagi kemudian yang bisa kita adopsi secara pengertian itu sebenarnya ada di peraturan Komnas HAM sendiri. Jadi tahun 2015 ada Perkom 5 tahun 2015 itu memberikan definisi tentang pembelaham. Nah disitu Komnas HAM menyatakan pembelaham itu adalah orang dan atau kelompok dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun mendapatkan upah yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai. Nah jadi gitu, kita bisa sebut siapa saja orang itu adalah pembelaham, dia melakukan pekerjaan pembelaan hak asasi manusia dan itu ada pembatasannya bahwa dia harus mengakui universalitas HAM dan juga dilakukan dengan cara-cara damai. Ini yang mungkin bisa kita sepakati siapa sih pembelaham itu, gitu Mas Sibian. Oke, iya, iya, iya. Berarti kata kuncinya itu bisa siapa saja, tapi praktik pekerjaannya itu dia harus dilakukan dengan cara damai. Terus yang kemudian yang ketiga, dia menerima hak asasi manusia itu secara keseluruhan. Bukan dipilih-pilih, gitu ya Mas Sandi, ya. Betul, betul Mas Sibian, ya. Nah Mas Sibian, masih ada yang mau ditanyain? Enggak, silahkan Mbak Bex, silahkan. Aku sih tadi menarik banget, ada kata kunci yang agak beda, jadi ternyata enggak cuma membela aja ya Mas. Kalau memajukan itu termasuk pembelaham, apa yang kita lakukan saat ini itu kan bisa dibilang kerja-kerja pembelaham juga enggak sih? Ya, betul. Itu yang diberikan ya definisi pembelaham itu tadi. Sebenarnya memang bukan hanya melakukan pembelaan ya, bukan orang-orang yang hanya sebatas melakukan advokasi di lapangan dan seterusnya. Jadi sebenarnya deklarasi ini juga memberikan pengertian secara luas, termasuk aksi-aksi atau tindakan-tindakan dalam rangka melakukan pemajuan hakasi manusia. Ya salah satunya mungkin yang dilakukan Komnas HAM sendiri atau juga pihak-pihak lain asalkan ada lagi syarat lagi yang diberikan oleh Special Reperture on Human Rights Defender ini, Special Reperture UN ya, UN Special Reperture. dia juga harus dilakukan secara konsisten gitu loh. Jadi, Special Reperture ini membedakan antara orang yang hanya melakukan pembelaannya seketika aja, sekejap karena ada, ya karena dia korban misalnya, ini untuk membedakan dengan korban. Ada juga orang yang melakukan pembelaan itu, pemajuan ataupun advokasi tadi itu memang secara terus menerus. Nah inilah yang disebut sebagai si pembela HAM, sebenarnya begitu untuk pembatasannya. Nah tapi apa yang disebut oleh Komnas HAM tadi, di definisi Perkom nomor 5 2015 itu disebut, ya termasuk korban itu tadi, ya kan. Jadi ada memang korban yang selama ini, awalnya dia korban, tapi bertransformasi menjadi seorang pembela HAM. Karena ternyata dia setelah kasusnya selesai atau pada saat dia melakukan pembelaan kasusnya sendiri itu, dia merasa terpanggil untuk melakukan pembelaan-pembelaan atau pekerjaan-perkerjaan pembelaan HAM lain yang tidak hanya kasusnya. Sehingga itu yang dilingkupi oleh definisi yang diberikan oleh Komnas HAM itu tadi. Mungkin begitu Mbak. Makasih untuk penjelasannya. Kalau untuk kondisi human rights defender atau pembelaan HAM yang saat ini di mata Mas Andi seperti apa sih? Kayaknya mungkin happy human pernah dengar ada persekusi-persekusi tertentu gitu terhadap human rights defender ini. Iya. Kalau kondisi terkini memang sebenarnya kita bisa coba motret dari beberapa data-data yang pernah dikeluarkan lembaga dulu. Mungkin itu yang paling sahih ya. Mau tidak mau kita misalnya bisa mengerujuk pada data-data Komnas HAM sendiri atau juga data-data yang dilakukan pendokumentasian yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil, NGO atau juga dari ELSAM misalnya. Nah kalau apa yang kami pantau gitu misalnya dari 2000 setidaknya kami coba lebih spesifik sebenarnya Mbak waktu melakukan pemantauan ini. Kami coba melihat pembela-pembela HAM yang spesifik di kasus atau di area lingkungan gitu. Ini pertama misalnya. Tahun 2020 itu ada justru trennya itu menaik ya. Kalau kami bandingkan misalnya di tahun 2019 itu kami mencatat pembela HAM itu yang di sektor lingkungan misalnya itu ada 27 kasus kekerasan terhadap si pembela HAM. Nah sementara tahun 2020 itu yang direkam oleh ELSAM itu ada 60 kasus. Nah ini naiknya lebih dari 100%. Nah sementara juga kalau merekam apa yang didokumentasikan sendiri oleh Komnas HAM Nah tahun 2020 itu tercatat ada pengaduan yang masuk ke Komnas HAM itu dan mengklasifikasikannya sebagai pengaduan dari atau pengaduan terkait ancaman dan atau serangan terhadap pembela HAM itu ada 11. Nah sebenarnya 11 ini pun yang sudah ini ya mengidentifikasi atau diklasifikasi sebagai pembela HAM. Jadi bukan berarti 11 itu adalah angka yang kecil tapi kalau mungkin bisa kita telusuri lebih lanjut sebaiknya bagaimana kasus-kasus yang dialami oleh si pembela HAM ini tadi. Di tahun 2020 itu juga Komnas Perempuan punya catatan sendiri ternyata ada 36 kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Nah saya mau bilang kalau merujuk dari kasus-kasus tersebut dan juga kita lihat misalnya beberapa kasus-kasus yang mencuat belakangan ini contohnya masyarakat adat di laman kinipan misalnya si tetua adatnya atau pemimpin adatnya itu yang dicoba dikriminalisasi dan ditangkap. Kemudian juga ada upaya ancaman secara digital ya melalui media digital terhadap aktivis-aktivis pada saat melakukan demonstrasi di tahun 2020 lalu. kita bisa bilang sebenarnya kondisi perlindungan terhadap pembela HAM ini itu makin rentan. Karena apa? Itu tadi alasan-alasannya dan juga kita bisa berdasarkan apa yang disampaikan sebelumnya soal instrumen perlindungan tadi kita tuh gak punya regulasi khusus untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas atau perlindungan terhadap si pembela HAM yang paling jelas dan paling konkret saat ini bisa dibilang ya Komnas HAM itu itu kedua. Yang ketiga ini konsekuensinya ya karena belum ada perlindungan secara formal artinya dia begitu ada kasus tertentu terhadap si pembela HAM ada ancaman tertentu atau serangan tertentu terhadap si pembela HAM sehingga dia akan disebut sebagai serangan biasa atau kasus biasa bukan kasus terhadap si pembela HAM nah ini yang mungkin bisa digambarkan kondisi pembela HAM saat ini kalau tadi saya lihat gambarannya ini kayaknya pembela HAM ini rentan banget ya mas Andi ya betul tadi juga disebutkan soal serangan nah ini serangannya siapa yang melakukan sebenarnya pertama ini mungkin ya sebelum siapa yang melakukan serangan itu kita coba kita coba mengklasifikasi sebenarnya dari beberapa kasus yang terjadi terhadap si pembela HAM ini sebenarnya ada ada beberapa kategori gitu pertama itu ancaman dan atau serangan terhadap fisik psikis seksual verbal dan kematian itu kedua juga ini contohnya bisa dilihat ya misalnya pemukulan atau apa ancaman secara seksual misalnya ya kematian itu ada satu lagi misalnya yang kedua itu bisa kita lihat juga terhadap properti nah properti baik pribadi atau organisasi nah itu waktu dua tahun lalu atau tiga tahun lalu misalnya kantor LSM di di Kalimantan Timur itu diserang oleh ormas tertentu misalnya itu terhadap organisasi ya kemudian juga terhadap pribadi misalnya ada di NTB dua tahun lalu misalnya Direktur Walhi NTB diserang rumahnya dibakar misalnya gitu karena ada terkait yang diduga ada keterkaitan dengan advokasi yang dilakukan persoalan tambang kemudian yang lain itu ada serangan terhadap melalui media digital kemudian ada juga yang melalui serangan terhadap yang mendiskriminasi si pribadi pembelahan kemudian ancaman hukum yang sewenang-wenang atau penggunaan hukum secara sewenang-wenang ini yang kita sebut sebagai kriminalisasi ya biasanya jadi dia dimain dipidana dengan pasal-pasal tertentu pencamaran nama baik dan seterusnya yang terakhir juga ada ancaman dan atau serangan perampasan hak ekonomi sosial dan budaya contohnya misalnya buruh demo kemudian setelah itu diancam PHK misalnya nah dari 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 ancaman-ancaman ini sebenarnya bisa dilihat siapa sih sebenarnya yang melakukan itu nah itu sebenarnya bisa dilakukan kalau data yang selama ini kami tabulasi itu tentu adalah dari aktor-aktor negara oke pelaku negara iya iya ini pelakunya aktor-aktor negara padahal untuk di hak asasi manusia itu negara harusnya melindungi gitu ya mas Andi betul nah iya jadi sebenarnya negara ini gimana ya untuk melindungi para pembela HAM ini jadi kayak apa dilema ya posisinya jadinya ya mungkin sebenarnya apa yang harusnya dilakukan negara ini untuk melindungi para pembela HAM ini iya itu dia persoalan kan di satu sisi mereka punya sebagai pengemban kewajiban harusnya mereka melakukan memberikan perlindungan atau melakukan langkah-langkah yang bisa menjadi perlindungan terhadap pembela HAM namun ini berbeda gitu karena ternyata di lapangan persoalan tentang hak asasi manusia apalagi kalimat tentang pembela HAM itu perlindungan terhadap pembela HAM itu ya aparat-aparat lapangan misalnya kepolisian tentara TNI itu belum mengerti sampai sejauh itu menurut saya mungkin ya itu ada persoalan itu juga itu dan satu di satu sisi sebenarnya negara itu punya peran atau kewajiban yang lebih besar terhadap pembela HAM atas untuk memberikan perlindungan terhadap pembela HAM ini bisa dilihat misalnya kalau apa kalau kita lihat misalnya pada guidelines on the protection of human rights defender yang harus dilakukan negara itu menahan diri dari tindakan apapun yang akan melanggar hak pembela HAM itu satu kemudian kedua juga melindungi pembela HAM itu dari pelanggaran oleh pihak ketiga gitu jadi ada kemungkinan kan bahwa satu seorang pembela HAM itu justru menerima ancaman atau menerima serangannya itu justru dari pihak ketiga maksudnya bukan dari negara gitu contohnya ya ormas yang merusak kantor sebuah NGO di Kalimantan Timur beberapa tahun lalu itu kita sebut sebagai pihak ketiga kemudian ketiga itu adalah negara itu harusnya mengambil langkah proaktif untuk mendorong perwujudan penuh pembela HAM agar dia bisa dengan mudah dan bisa dengan nyaman melakukan kerja-kerja pembelaan HAM itu tadi nah sebenarnya ada lagi yang lain jadi semua perangkat ataupun juga aktivitas-aktivitas fungsi-fungsi yang dimiliki negara itu sebenarnya harus dilakukan mengefek misal pertama ya ada beberapa ya mengefektifkan peran komisi-komisi negara misalnya untuk perlindungan pembela HAM kedua itu juga kita bisa bilang bahwa negara itu harus mengarus utamakan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kerja-kerjanya sehingga hal ini punya konsekuensi pada bahwa kerja-kerja pembela HAM itu harus termasuk dalam hal yang akan mereka support justru ini termasuk pada dalam tataran teknisnya ya dalam tataran teknisnya ya negara harus bikin regulasi untuk perlindungan kemudian mensinkronkan regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang sudah ada ini sehingga dia tidak justru kontraproduktif terhadap pembela hak kasih manusia kemudian ketiga juga bahkan sampai mengalokasikan anggaran untuk melakukan pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi aparat-aparatnya agar tahu apa itu hak kasih manusia dan juga apa itu pembela hak kasih manusia dan terakhir apabila pelanggaran terjadi terhadap si pembela HAM negara ini melalui negara melalui perangkatnya itu harus menyusun atau membuat mekanisme penanganan mekanisme keluhan mekanisme pemulihan yang bisa diakses kemudian bisa di dipertangjokan agar kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh si pembela HAM itu bisa dipulihkan dengan segera itu yang dapat dilakukan oleh negara dan sebenarnya banyak ya kalau diteruskan satu persatu yang intinya aja ya sebenarnya betul bang mungkin ada gak tips atau triks buat para pembela HAM biar mereka ya karena pekerjaan mereka rentan biar mereka juga gak terlalu berbahaya bagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri gitu diri mereka dan tentunya mungkin keluarga ya karena kalau tadi aku dengar penjelasan Bang Andi itu sepertinya rentan juga kepada keluarga mereka ya iya benar-benar mas jadi itulah bedanya kita mungkin ya dengan beberapa negara lain yang sudah mengakui soal perlindungan pembela HAM kemudian menyediakan perangkatnya secara utuh itu untuk memonitor kerja-kerja para si pembela HAM ini nah sebenarnya apa yang harus dilakukan si pembela HAM ini sendiri gitu di tengah kerentanan dan juga minim perlindungan dari negara minimal itu ada tiga yang harus bisa dilakukan oleh si pembela HAM ini sendiri kita sebagai si pembela HAM ya pertama itu tentu yang utama adalah membekali diri dalam kemampuan advokasi advokasi ini sebenarnya tidak hanya soal ini ya apa berhadapan dengan negara gitu ya atau melakukan aksi yang justru dianggap sebagai satu tindakan yang keras gitu tapi juga kemampuan advokasi ini juga yang harus dimiliki itu adalah berdiplomasi berkomunikasi dan juga menyampaikan ide-idenya si pembela HAM itu itu dengan cara yang lebih mudah diterima orang banyak itu soal kemampuan advokasi kemudian kedua adalah membangun sistem keamanannya sendiri nah sistem keamanannya ini adalah yang kita maksud baik si pribadinya dia sebagai si pembela HAM atau organisasinya juga atau terakhir komunitas kalau ternyata si pembela HAM ini adalah berasal dari komunitas tertentu bukan dari organisasi masyarakat misalnya masyarakat sipil gitu jadi bangun sistem keamanannya itu agar bisa mensupport mendukung kerjanya si pembela HAM ini contohnya apa misalnya bangun ketika ingin melakukan advokasi tertentu advokasi kebijakan tertentu sebaiknya mengukur soal menganalisis resiko kemudian juga melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk menyiapkan-menyiapkan perangkat apa yang harus dilakukan ketika kejadian yang paling buruk itu berpotensi terjadi misalnya begitu dan terakhir itu adalah untuk kita sebagai pembela HAM menurut saya harus ada terus menerus mempelajari tentang kondisi masyarakat dan juga kondisi negara jadi apa yang terjadi secara kontekstual saat ini itu harus terus bisa dianalisa oleh si pembela HAM agar apa yang dia lakukan itu masih tetap kontekstual dan juga tapi tidak kehilangan makna atau bobot pembelaan hak asesi manusianya ini yang mungkin bisa dilakukan untuk membekali dirinya itu gitu mungkin mas Iben setidaknya ada tiga yang bisa kita lakukan menarik untuk tips-tipsnya dari mas Andi tapi ini ada mungkin pertanyaan yang menggelitik dari happy human semua yang dengerin mungkin pembela HAM mereka asing mas kata ini tapi ada satu kata yang sangat populer social justice warrior menurut mas Andi ini ada persamaannya gak sih atau sama atau ada irisan ya nih antara social justice warrior sama pembela HAM ya itu justru lebih populer ya setahu saya juga soal kata-kata social justice warrior ini kalau sebenarnya kalau merujuk pada apa yang disediakan atau apa yang bercecer tentang definisi dan pengertian itu kalau menurut saya sendiri itu ada irisannya memang tentang apa yang didorong oleh social justice warrior mengangkat persoalan tertentu diangkat ke publik dan menuntut terhadap negara tentang apa yang harus dilakukan oleh negara sementara juga pembel HAM dalam aksi-aksinya juga melakukan hal itu bisa jadi itu akan sangat beririsan namun kalau yang disajikan atau yang diberikan definisi pembatasannya atau kategorisasi dari misalnya dari deklarasi PBB tersebut ya si pembel HAM ini mungkin kita bisa bilang pembedaannya adalah bahwa si pembel HAM ini bisa jadi dia melakukannya terus-menerus gitu ya si pembel HAM ini bisa bisa melakukan itu bersama organisasinya dan lain-lain nah sementara social justice warrior dalam pemahaman saya dia juga tidak perlu terus-menerus dalam organisasi atau bekerja pada institusi tertentu itu bisa muncul atau bisa hadir dari mana saja mungkin itu yang saya paham oke makasih banyak nih udah gak terasa kita ternyata udah di ujung acara gak berasa banget ya dan ada gak sih pesan-pesan dari Mas Andi untuk tema kita hari ini menjadi pembelaham gitu ya pembelaham ini sebenarnya mendukung atau mendorong apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban negara nah sehingga mau tidak maru ke depan itu perlindungan pembelaham secara formal punya regulasi punya perangkat yang bisa di menjamin kerja-kerja pembelaham itu harusnya bisa dilakukan dengan baik nah inilah menurut saya apa yang harus juga dilakukan atau diperjuangkan oleh si pembelaham sendiri ya karena cukup banyak perubahan-perubahan yang dilakukan yang kita bisa lihat saat ini itu justru muncul dari banyaknya pekerjaan-pekerjaan advokasi-advokasi yang dilakukan oleh para pembelaham semoga ini bisa menjadi perhatian atau bisa menjadi prioritas bagi negara bagaimana ke depan itu pembelaham bisa dilindungi dengan baik mungkin itu Mbak ya Mas Iben kayaknya ada pertanyaan terakhir buat Mas Andi siap Mas Mas Andi ada gak kerja-kerja terkait pembelaham ini baru-baru ini kira-kira dari teman-teman Mas Andi sendiri atau mungkin Elsam ya kerja-kerja ya terkait dengan pembelaham ya sebenarnya yang saya tahu di beberapa jaringan tertentu itu misalnya itu kita ada mendiskusikan tentang bagaimana sih mekanisme perlindungannya pembelaham ketika satu situasi darurat tertentu itu terjadi itu itu pertama yang saat ini kita diskusikan di internal sendiri masyarakat sipil yang kedua kita juga tahu ada Komnas HAM itu sedang menyusun standar norma dan pengaturan tentang pembelaham nah ini saya pikir memberikan informasi lebih baik tentang siapa itu pembelaham dan juga apa yang harus dilakukan oleh negara terhadap pembelaham yang ketiga yang setahu saya dan Elsam melakukan ini juga adalah memberikan dorongan atau rumusan-rumusan tentang perubahan atau revisi terhadap perkom pembelaham yang dimiliki oleh Komnas HAM itu tadi karena sudah 6 tahun ya perkom itu ada itu oh berarti ada ada 3 yang sedang dikerjakan teman-teman masyarakat sipil ya terkait pembelaham ya itu ya Mbak Bex untuk sesi kita kali ini ya sayang banget mungkin nanti di lain waktu kita bisa lanjutin di lebih dalam lagi soal pembelaham ini mungkin bahkan nanti ketika SNP atau standar norma pengaturan ini sudah selesai bisa kita bahas lagi siap betul-betul setuju itu terima kasih Mas Andi sudah hadir sudah ngobrol-ngobrol sama aku sama Iben dan kita sudahi aja ya untuk Semen saat ini nah itu dia obrolan kita bertiga tadi sama Mas Andi butakin dan teman-teman jangan lupa ya happy human kita minta feedbacknya supaya acara ini tetap semakin baik dan tetap berjalan masukkan-masukannya dan juga karya-karyanya jangan lupa dikirimin ke ruang tanggaprasa.id atau email kita di tanggaprasa at komnasham.go.id ig atau instagram at komnas.ham twitter at komnasham facebook komnas pasiham dan youtube kita bisa dicari pakai kata kunci komnasham channel live chat live chat juga sudah ada loh di website kita tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai 3 sore tiap hari kerja jadi kalau hari libur kita off dulu ya nah untuk SNP-SNP lain ya Mas Iben kita bisa cari juga ya mumpung sambil nunggu nih untuk SNP di pembela HAM-nya jadi bisa cek SNP lain di komnasham.go.id ya betul banget Babex happy humans sampai berjumpa Rabu depan ya di pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode ruang tangga perasa berikutnya dadah semua selamat sehat untuk semuanya